Pengamat politik Universitas Paramadina Henry Satrio menilai langkah PDIP menghadirkan figurisma hanyalah drama politik agar Ahok ikut merapat ke PDIP. PDIP berambisi memenangkan Pilkada DKI Jakarta 100% dengan mengusung kadernya sendiri. Menurut Henry, PDIP tetap akan berada pada skenario awal mendukung Ahok Jarot sebagai calon gubernurnya pada Pilkada DKI Jakarta mendatang. Henry juga mengatakan PDIP belum melepas Ahok sepenuhnya. PDIP sangat berpengaruh dalam peta kekuatan Pilkada Jakarta dan ingin memenangi Pilkada dengan kemenangan mutlak. Sebelumnya Ahok sudah menentukan sikapnya dengan ikut Pilkada melalui jalur parpol. Sebanyak tiga partai yaitu Golkar, Nasdem, dan Hanura ikut mendukung keputusan Ahok. Ini kan sebetulnya yang kita perhatikan adalah drama yang dimainkan oleh PDIP. Sampai saat ini semuanya menunggu PDIP. Siapa calon yang didukung oleh PDIP? Seperti yang tadi awal saya katakan, dari hasil surveinya Kedai Kopi, kelompok diskusi dan kajian opi di publik Indonesia, loyalitas mendukung PDIP di antara partai politik lainnya ini paling tinggi, di atas 70%. Maka siapa pun yang dicalonkan, ini berpeluang menjadi gubernur Jakarta. Nah, kenapa saya katakan ini drama? Bila memang sejak awal PDIP inginnya adalah Ahok Jaro, yang akhirnya kemudian memunculkan figur seorang Risma. Ini kan PDIP memaksa agar Ahok mau menjadi bagian langsung dari PDIP sebagai anggota. Sehingga pada saat nanti di pertarungan Pilkada dan menang, PDIP bisa mengklaim kembali bahwa dia mempertahankan trofi yang sudah pernah dia rebut pada 2012 pada saat Jokowi menjadi gubernur.